Intro Pernah diterpa isu penyuka sesama jenis, Milani Fernandes lengket dengan Cicol Jericho Pacaran, jika Anda mengemari aktor tampan Nino Fernandes, tentu Anda akan mengenal sosok satu ini Ya, Milani Fernandes adalah adik kandung dari finalis TJ Hunt 2006 tersebut Milani juga mengikuti jejak seng kakak terjun ke dunia hiburan tanah air bukan hanya di dunia akting Namun juga sebagai penyanyi, wanita berusia 31 tahun itu memulai karir sebagai penyanyi di Jerman Di sana, ia masuk di dalam industri musik Jerman sebagai seorang penyanyi Ada kurang lebih tiga single yang ia keluarkan, antara lain Boom Boom dan I Miss You, Booby Dooby Dam Selain itu, Milani juga pernah mewakili Jerman dalam kontes Eurovision Grand Prix pada tahun 2001 Yaitu sebuah kontes musik berskala Eropa kembali ke Indonesia Terpilih sebagai salah seorang ekspor dalam acara pencarian bakat Rising Star Indonesia Sibuk di karirnya, Milani hingga kini masih senang menyendiri Tak pelat, ia digosipkan tak menyukai lawan jenisnya beberapa waktu lalu Ia sempat diterpai sumiring soal orientasi seksualnya Apalagi, ia sangat dekat dengan artis cantik Pralinesia ya Keduanya memang dikenal menjalin persahabatan namun, perlahan isu itu mulai meredup Usai tak ada bukti kuat yang membenarkan gosip soal orientasi seksual Milani Saat gosip penyuka sesama jenis menghilang, Milani justru didoakan menjadi kekasih Cico Jericho Ada apa? Hal itu dipicu unggahan Milani di akun Instagramnya Milani mengunggah foto dirinya merangkul mesra Cico Cico yang tampak senyum semeringah ke arah kamera pun melingkarkan tangannya di pinggang Milani Wajah Milani juga tak kalah girang, aku mau kamu tau jangan pada cemburu dan patah hatiah, tulis Milani This was only for a shoot, lanjutnya Namun, neter justru kompak menyebut keduanya serasita sedikit pula dari mereka yang mendoakan keduanya benar-benar berpacaran Kak Milani cocok sama Kak Cico, seiman pula akan? Hahaha udah jadiin aja aserius jg gak apa dua, cocok, cocok loh Nelsin Bersi Nelsin Bersi Nelsin Bersi Terima kasih.